Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 4 Yaitu tentang getaran, gelombang, dan cahaya Materi ini sudah kurikulum merdeka ya Kita mulai dengan getaran Benda dikatakan bergetar atau berosilasi jika benda tersebut bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik seimbangnya Kita bayangkan nih sedang memegang bandul Pastinya bandul tersebut berada di posisi 0 ya Posisi O ya karena diam Kemudian kita tarik nih dari ke kiri Pastikan pindah tuh ke posisi A Kemudian kita lepaskan Nah bandul tersebut itu disebut bergetar 1 kali getaran Apabila bandul bergerak berpindah sesuai urutannya ini nih Dari A ke O ke B terus ke O terus ke A lagi Jadi bandul tersebut kalau kembali ke posisi A itu disebut 1 kali getaran Udah paham kan ya sekarang tentang getaran Nah dalam getaran ada beberapa istilah nih Seperti amplitude, periode, dan frekuensi Amplitude disebut juga simpangan terbesar Kalau dalam contoh bandul tadi itu gerakannya dari O ke A ataupun dari O ke B Kemudian periode itu adalah waktu yang diperlukan Dan suatu benda menempuh 1 kali getaran penuh Nah dilambangkan dengan huruf T besar Kemudian frekuensi Itu adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik Dilambangkan dengan huruf F kecil Satuan dari periode dan frekuensi itu adalah hertz Kalau kita harus tuliskan tentang periode dan frekuensi dalam bentuk matematika Itu rumusnya menjadi T sama dengan 1 per F F sama dengan 1 per T F sama dengan N per T T itu adalah periode F itu adalah frekuensi N itu jumlah getaran Dan T adalah waktu Nah kita coba contoh soal getaran ya Contoh soal pertama Diketahui sebuah bandul Mula-mula diam pada posisi A Dengan titik B sebagai titik seimbangnya Kemudian bandul tersebut digoyangkan Sehingga bergerak mengikuti pola A, B, C, B, A, B, C, B, A Berapa getaran yang dihasilkan oleh bandul tersebut? Nah kita langsung jawab nih Ketika bandul bergerak dari A ke B Terus ke C, terus ke B, terus ke A lagi Itu sudah satu getaran Nah kemudian dia kan masih bergerak nih Menjadi A, B, C, B, A lagi Jadi jelas ya Jawabannya itu adalah dua getaran Contoh soal kedua Sebuah benda bergetar sebanyak 50 kali dalam 2 detik Maka frekuensi benda tersebut adalah Nah kita bikin diketahunya dulu nih N-nya getarannya yaitu adalah 50 T-nya selama 2 detik Yang ditanyakan frekuensinya atau F Kita akan masukin rumusnya F sama dengan N per T Jadinya 50 per 2 50 dibagi 2, 25 Jadi frekuensinya adalah 25 Hz Selanjutnya kita masuk ke gelombang Energi getaran akan merambat dalam bentuk gelombang Berdasarkan energinya Gelombang itu dibagi menjadi dua Ada gelombang mekanis Dan gelombang elektromagnetik Gelombang mekanis itu memerlukan medium dalam perambatannya Sedangkan gelombang elektromagnetik Tidak memerlukan medium dalam perambatannya Kemudian kalau berdasarkan arah rambat dan getarannya Gelombang dibagi dua lagi Yaitu gelombang transversal Dan gelombang longitudinal Nah yang sebelah kiri itu adalah transversal Dan yang sebelah kanan itu adalah longitudinal Suatu getaran dikatakan melalui satu gelombang Apabila melalui satu bukit dan satu lembah Coba kalian lihat yang transversal nih Yang B itu disebut dengan bukit Dan yang D yang di bawah itu disebut dengan lembah Nah sekarang kita berhitung nih Masuk ke rumus-rumus Hubungan antara periode gelombang Frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang Atau itu dibacanya kalau panjang gelombang itu disebut dengan lambda Itu dalam satu periode yaitu T Maka kesempatan gelombang itu bisa ditulisnya V sama dengan lambda per T Atau V sama dengan F dikali lambda Kita masuk ke contoh soalnya juga ya tentang gelombang Contoh soal pertama Tentukan berapa banyak gelombang yang dihasilkan pada gambar berikut ini Ini gampang ya Kita jawabannya itu adalah 2,5 Kenapa 2,5? Kalian bisa lihat nih Disini cuma ada 2 lembah Dan 3 bukit Disini ada 2 lembah dan 3 bukit Artinya dia cuma melewati 2 lembah 2 bukit Itu udah 2 gelombang Dan hanya melewati 1 bukit aja Gak sampai ke 1 lembah lagi Jadi setengah Jadi 2, setengah Contoh soal kedua Gelombang pada permukaan air Merambat dengan panjang gelombang 2 meter Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang Adalah 0,5 second Maka cepat rambat gelombangnya adalah Kita bikin dulu diketahui Diketahuinya lambdanya Itu adalah 2 Karena panjang gelombangnya T-nya Yaitu adalah 0,5 Kemudian ditanya V Maka V sama dengan lambda per T Sama dengan 2 dibagi 0,5 Jadinya 4 Selanjutnya kita bahas ke bunyi Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar Bunyi itu bisa didengar Apabila Yang pertama Ada sumber bunyinya Yang kedua Melalui medium Atau zat perantara Yang ketiga Ada alat panenima Atau pendengar Nah perhatikan gambar berikut ini Untuk mengetahui jenis-jenis cepat rambat bunyi Pada suatu medium Kayak udara Itu cepat rambatnya 331 Kemudian kalau besi Itu 5130 Nah disini ini adalah cepat rambat bunyi Pada berbagai medium Kemudian kalau berdasarkan frekuensinya Bunyi itu dibagi menjadi tiga Ada infrasonik Audiosonik Dan ultrasonik Infrasonik Itu kalau kurang dari 20Hz Audiosonik Itu kalau dari 20-20.000Hz Ultrasonik Lebih dari 20.000Hz Ini pelajaran SD ya Kemudian pernahkah kalian mendengar bunyi yang keras Ataupun lemah Kok bisa sih berbeda Nah hal ini Dikarenakan setiap gelombang bunyi Itu memiliki frekuensi Amplitude Dan warna bunyi yang berbeda Meskipun perambatannya Melalui medium yang sama Selanjutnya kita masuk ke cahaya Ada beberapa sifat-sifat cahaya nih Yaitu merambat lurus Dapat dipantulkan Dapat dibiaskan Dan merupakan gelombang elektromagnetik Nah kalau ini kita langsung bahas ya Lebih dalam Kita mulai dengan sifat yang pertama Yaitu cahaya merambat lurus Pada dasarnya Cahaya itu akan selalu merambat lurus Hal ini bisa kita buktikan nih Dengan sedikit percobaan kecil Yaitu menggunakan dua buah kertas Dan sebuah lilin Apabila lilin menyala Kemudian kita melubangi dua buah kertas Dan diletakkan sejajar Atau lurus Maka kita akan mendapat Kita dapat melihat cahaya lilin tersebut Nah kalau kita bayangkan Itu akan seperti gambar ini Nah itu kan bisa kita nanti Bisa kelihatan nih cahaya lilinnya Itu membuktikan bahwa Cahaya merambat lurus Berikutnya yang kedua Cahaya dapat dipantulkan Cahaya itu memiliki sifat Dapat dipantulkan Jika menumbuk atau menubruk Suatu permukaan bidang Nah pemantulan sendiri Dibagi menjadi dua Ada pemantulan baur Dan pemantulan teratur Pemantulan baur Itu kalau cahaya yang dipantulkan Oleh bidang yang tidak rata Sedangkan pemantulan teratur Apabila cahaya dimantulkan Oleh bidang yang rata Ini kita bisa lihat nih Yang atas itu pemantulan baur Nama lainnya adalah difus Kita bisa lihat pantulannya Pantulannya itu Itu tidak teratur Jadi acak tergantung dari Si struktur bidang Yang terkenanya Sedangkan kalau Pemantulan teratur Itu bidang yang rata Itu pemantulannya Akan selalu teratur juga Nah hal tersebut Itu sesuai dengan Hukum pemantulan cahaya Yang dikemukakan oleh Snellius Snellius itu menyatakan bahwa Sinar datang garis normal Dan sinar pantul Terletak pada satu bidang data Besar sudut datang Itu akan sama Dengan besar sudut pantul Selanjutnya Cahaya dapat dibiaskan Cahaya akan dibiaskan Ketika melalui dua medium Yang memiliki kerapatan optik Yang berbeda Kecepatan cahaya Akan menurun Saat dari udara Memasuki air Atau medium Yang lebih rapat Semakin besar Perubahan kecepatan cahaya Saat melalui Dua medium yang berbeda Akan semakin besar pula Efek pembiasaan yang terjadi Contoh yang paling mudah Adalah ketika kita Masukkan Apa namanya Pensil Kedalam gelas Atau pulpen Kedalam gelas Yang berisi air Nah itu Pensil atau pulpen itu Akan terlihat bengkok Nah itu dibiaskan Selanjutnya Cahaya merupakan Gelombang elektromagnetik Gelombang cahaya Terbentuk karena Adanya perubahan Medan magnet Dan medan listrik Secara periodik Sehingga merupakan Gelombang elektromagnet Untuk membuktikannya Kalian bisa Menyalakan lilin Di sebuah ruang yang gelap Dan kemudian Liliin tersebut Akan menerangi ruangan Nah gelombang cahaya Dapat merambat Pada ruang kosong Atau hampa udara Tanpa adanya materi Berdasarkan frekuensinya Gelombang elektromagnetik Ada bermacam-macam Nah kita bisa lihat nih Di dalam spektrum Elektromagnetik Seperti gambar di bawah ini Setelah kita Membahas tentang Sifat-sifat cahaya Sekarang kita masuk ke Indra penglihatan Kita semua tahu Bahwa indra penglihatan manusia Itu adalah mata Tapi tahu gak nih kalian Bagian-bagian dari mata manusia Mata kita Itu dibalut oleh Tiga lapisan jaringan Yang berlainan Ada lapisan luar Lapisan tengah Dan lapisan ketiga Lapisan luar Itu lapisan skrera Nah lapisan ini Membentuk kornea Kemudian kalau lapisan tengah Itu lapisan koroid Lapisan ini Membentuk iris Dan lapisan ketiga Itu lapisan dalam Yaitu retina Nah disini nih Adalah gambar Dari mata kita Struktur dari mata kita Kita akan bahas Lebih jauh Beberapa bagian ini Agar kita bisa Lebih paham ya Kita mulai dengan Kornea Cahaya masuk ke mata Itu pasti melewati kornea Lapisan kornea mata Yang terluar Itu bersifat kuat Dan tembus cahaya Kornea Berfungsi melindungi Bagian yang sensitif Yang berada di belakangnya Dan membantu Memfokuskan bayangan Pada retina Kemudian iris Atau bisa disebut juga Selaput pelangi Setelah cahaya Meluti kornea Selanjutnya cahaya Akan menuju ke pupil Pupil Itu adalah bagian Berwarna hitam Yang merupakan Jalan masuknya cahaya Kedalam mata Pupil itu Dikelilingi oleh iris Yang merupakan Bagian berwarna Pada mata Yang terletak Di belakang kornea Fungsi dari iris Sendiri Itu untuk mengatur Jumlah cahaya Yang masuk ke mata Besar dan kecilnya Iris dan pupil Itu bergantung Pada jumlah cahaya Yang masuk Kedalam mata Selanjutnya Lensa mata Setelah melewati pupil Cahaya bergerak Merambat Menuju ke lensa Lensa kita Itu berbentuk Biconvex Cembung Depan belakang Lensa mata kita Itu bersifat fleksibel Otot siliar Yang ada dalam mata Akan membantu Mengubah kecembungan Lensa mata Ketika kamu melihat Benda yang Berada pada jarak jauh Itu otot siliar Itu akan mengalami Relaksasi Sedangkan kalau kita Melihat benda Yang berada pada jarak dekat Otot siliar Akan mengalami Kontraksi Seperti gambar di bawah ini Selanjutnya Retina Retina Itu merupakan Sel yang sensitif Terhadap cahaya matahari Atau sara penirma Rangsang sinar Photoreseptor Yang terletak Pada bagian belakang mata Retina terdiri Atas dua macam Sel photoreseptor Yaitu sel batang Dan sel kerucut Sel kerucut Memungkinkan kita Itu melihat warna Tapi membutuhkan Cahaya yang lebih terang Dibanding sel batang Sel kerucut Itu mampu menerima Rangsang sinar yang kuat Dan warna Jumlahnya itu adalah 6,5 sampai 7 juta Cacat atau kekurangan Pada sel kerucut Berpengaruh terhadap Kemampuan seseorang Dalam membedakan warna Atau dikenalkan Dikenal sebagai Buta warna Kemudian kalau sel batang Itu akan menunjukkan Responnya Ketika berada di tempat yang redup Sel batang Mampu menerima Rangsang sinar Tidak berwarna Jumlahnya sekitar 125 juta Setelah kita membahas mata Kita masuk ke Alat optik Mata kita itu Pasti memiliki Keterbatasan ya Oleh karenanya Manusia menciptakan Alat yang bisa Membantu dalam Penglihatan Salah satunya Alat optik Nah yang kita akan bahas Disini ada teleskop Teleskop Digunakan untuk Melihat benda yang Sangat jauh Teleskop sederhana Merupakan kombinasi Antara dua lensa cembung Yang terletak pada Bagian dalam Badan teropong Lensa yang lebih besar Disebut sebagai Lensa objektif Sedangkan yang lebih kecil Itu disebutan Lensa okuler Lensa objektif Membentuk sebuah Bayangan Dan kemudian Bayangan tersebut Akan diperbesar Oleh lensa okuler Nah ya mungkin Cukup sekian Terima kasih telah Menyimak video Pembelajaran yang Selesai Semoga bermanfaat Kita semua Jangan lupa like Comment and subscribe Terima kasih telah menonton